Ini sisi, saya batasi, ini sisi PLN ya, ini sisi PLN, ini sisi PLN, ini sisi PLN ya, bagian sini sisi PLN, bagian sini rumah Bapak Jumbo, ya, kemudian, ini ada peralatan proteksi, USB, ada, transformatornya, trafo ya, nanti saya minta Bapak dan Ibu browsing, ini trafo apa sih, ini ada lampu indikator, ada, apa ya, sun release, ya, ini sun release, dikoppel dengan VG Rack, ya, VG Rack RCD yang bisa di adjust, baik di sisi arus maupun waktunya, kemudian ini masuk ke MCB, plus RCD dengan 300 ml, rasanya 300 ml, ya, 300 ml betul ya? Kemudian RCD 30 ml, ya, Bapak Ibu nanti bisa menguji, apakah nanti pada saat arus bocor, clipnya seperti ini, atau clipnya seperti ini, kalau clipnya seperti ini, berarti hubungan singkat atau overload, hubungan singkat biasanya, overload jarang sekali, tapi kalau clipnya seperti ini, berarti arus bocor, ya, jadi bisa di cek nanti Bapak Ibu, kalau hubungan singkat seperti ini, kalau arus bocor seperti ini, kalau ini tidak bisa kelihatan, Bapak Ibu hanya menguji di dua ini, bisa kelihatan, mana arus bocor dan mana hubungan singkat, ya, nanti bisa dipisahkan, ini MCB, ini RCD, nyambungnya bisa dari sini, ke sini, atau dari sini, ya, seperti itu, nah, ini ada simulasi, maafkan, simulasi, analogi grounding, ya, analogi grounding, ada dua peralatan, peralatan R1, peralatan R2, peralatan R2 tidak terhubung dengan supply, peralatan R1 terhubung dengan supply, untuk simulasi gangguan, ya, Bapak dan Ibu harus menekan ini, diasumsikan arus bocor, kalau tidak di tekan, berarti komponennya masih bagus, tidak ada arus bocor, tapi kalau Bapak Ibu tekan, ini berarti arus bocor, mengalir bisa melalui grounding, mengalir bisa melalui tubuh manusia, nanti tubuh manusia dikoppel dengan 1 kW, eh, 1 kilo ohm, ya, dan, peralatan, nanti Bapak Ibu bisa hubungkan kedua peralatan di tekan grounding, pada nanti tinggal lihat, yang satu dihubungkan dengan grounding, yang satu tidak, mau pertegangan antara frame berapa, frame dengan grounding berapa, ya, seperti itu, nah, yang ingin saya tanyakan, ini trafo apa sih, bisa di cek, di browsing, barang-barang, serinya apa? ini trafo apa sih apa Baris? setim jadi ini ini pendepan iya, yang terbat kalau kalau ketua enak, tinggal nyuruh iya ini tugas ketua itu betul ini tinggal nyuruh, karena gak bisanya he he, ris Pak, ketua nanti bagi 3 kelompok namanya terserah siapa saja tapi ibu-ibunya didistribusikan tiga kelapa saja bisa kena aja iya bisa bisa satu-satu satu-satu dua ada empat orang bapak step up step down step down maka ibu hati-hati ibu pira ada ketemu teleponnya telepon apa sahnya minta ini aja teleponnya telepon apa oh iya tambahin satu ini kenapa tipe D ini kenapa tipe D kenapa tipe D perkaliannya lebih tinggi harus nominalnya ada motor disini tidak ada motor saya debit di bawah karena tidak ada beban trafo karena trafo D itu untuk motor dan trafo ini karena trafo jadi dipasangnya D nah sekarang ini trafo apa sih ada penjelasannya yang saya tanya nama trafonya dan fungsinya Pak ada step down ada step down coba dilihat inputnya berapa outputnya berapa ini inputnya 220 outputnya 220 step up atau step down kalau inputnya 220 outputnya 220 step up atau step down kalau sama Pak nah jadi bukan step up atau step down jadi trafo apa stabilizer kenapa gak pakai stabilizer tegangan untuk komputer iya gak apa-apa yang penting ada fungsinya nyarinya disitu gak masalah atau di snedernya gak masalah yang penting ada fungsinya nyarinya trafonya apa PSLT 3B PSLT trafo ABT Pak trafo ABT apa tuh fungsinya ini untuk supply haru-haru-haru di kontrol servit Pak nah terus ada lagi ketika isolasi isolasinya kompens over sini Pak 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 Rai 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 ini ada japonya mana Pak Pak Mas 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 di situ tadi transformator supply automating apa tuh transformator auto transformer adalah jenis trafo yang memilih atau belikan reading yang digunakan sebagai primer atau secondary fungsi utama di trafo ABT adalah menaikan atau menggunakan peringkat listrik menaikan peringkatan trafo ABT dapat digunakan untuk menaikan peringkatan dari sumber listrik ke level yang lebih tinggi dan lengang trafo dapat digunakan untuk menurutkan tegangan dan deko yang tinggi terhadap penyelenggara oke terus terus tegangan trafo ABT yang mempunyai pengaturan dengan cara fungsi dengan manfaat yang tersedia pada belikan mengurangi rubida yang dibandingkan dengan perang konvensional trafo ABT jadi bisa ya terus oke 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 jadi secara garis besar untuk mengatur auto-transformer pengfungsi untuk mengubah, mengatur, dan menyalurkan trafo satu pasar apa yang jelas sih Pak Bimas ampasih trafo yang diberikan untuk menunjukkan selamat hari terakhir aset jusnya ini ya ini ya ini ya bapak ibu ini trafo apa namanya trafo ABT pak ada gak di pasaran trafo ABT ini trafo isolasi trafo isolasi mengisolasi gangguan dari PLN sehingga kesini tidak ada gangguan misalkan ada ripple ada harmoni semua dekat disini termasuk lonjangan tegangan biar ripple semua kesini normal gangguan dari jaringan dari PLN tidak masuk ke jaringan iya absen itu buat saya bapak itu iya sebentar ya jadi ini namanya trafo isolasi nah bapak ibu apa itu 2 lagi 3 kelompok ya silahkan ini ada 3 lembar untuk 3 trainer mohon maaf nanti